Halo guys, selamat datang di channel Monkemon Sekarang aku mau update biaya kusen sekaligus jendela dan pintu Disini aku pakai bahan aluminium Kenapa pilih aluminium? Karena menurut aku lebih bagus dan kekinian dibanding dengan kusen kayu Bahan aluminium keunggulannya lebih ringan, lebih awet Tidak akan terkena rayap, ataupun lapuk karena air Ataupun exposure dari sinar matahari yang terlalu kuat Untuk harga, kusen aluminium juga relatif lebih mahal dibandingkan dengan kusen-kusen kayu pada umumnya Nah disini aku pakai ukuran 4 inch Jadi mereka menawarkan terlebih dahulu Mau pakai ukuran 3 inch atau 4 inch Karena dinding rumah aku lumayan tebal, mereka menyarankan untuk pakai yang 4 inch 4 inch ini otomatis harganya akan lebih mahal dibanding dengan ukuran yang 3 inch Pastikan kalian tonton sampai habis karena aku akan spill harganya disini Buat kalian yang baru bergabung, pastikan juga kalian cek video-video lainnya Karena aku share info-info penting seputar KPR Biaya renovasi rumah mulai dari pemasangan fondasi cekar ayam, cordak, dan masih banyak info penting lainnya Kembali ke pembahasan kusen aluminium Untuk merek, ada beberapa merek tentunya Yang paling bagus menurut tukangnya adalah YKK Kemudian Aleksindo Dan ada juga Inkalum, Handal, dan lain sebagainya Bedanya adalah ketika dipegang, kusen YKK akan terasa lebih kuat dan kokoh dibandingkan dengan Inkalum Namun beda harganya juga lumayan Untuk pemasangan aluminium ini, aku sudah survei ke beberapa vendor baik lewat sosial media Seperti Instagram, OLX, Stockpad, maupun datang langsung ke bengkel spesialis pembuatan aluminium dan kaca di dekat tempat tinggalku Dan tentu saja beda vendor, standar harganya juga berbeda Kalian yang mau dapat harga terjangkau harus rajin survei-survei dan tanya-tanya sambil bawa desain yang kalian mau Mereka akan kasih penawaran yang bisa kalian bandingkan nantinya Untuk warna, seharusnya gak ada beda ya di harga Warna yang paling banyak dicari adalah warna putih tentunya Tapi untuk rumah ini, aku menjatuhkan pilihan ke hitam doff Hitam doff ini bahannya kadang harus inden Tapi menurut aku lebih bagus pakai warna ini Karena terkesan lebih kuat dan lebih elegan Kembali ke selera masing-masing ya Jadi setelah pemasanan dan DP, tukang aluminium dan kaca akan datang untuk mengukur setelah tembok dan keramik kita sudah jadi Pastikan tembok kalian sudah siku dan sudah diaci Lebih bagus lagi kalau sudah dicat sepertinya Setelah itu, pemotongan dan pemasangan rangkaian dilakukan di tempat Ada juga yang rangkaiannya dibuat dulu di bengkel, kemudian dibawa langsung saat pemasangan Nah disini tukang melakukan pengukuran, perangkaian dan pemasangan on the spot Untuk perangkaian dan pemasangan yang dilakukan di tempat Pemasangannya lumayan agak lama, sekitar total 5 harian untuk jendela dan pintu yang tingginya mencapai 3 meter ini Untuk jendela kamar-kamar yang ukurannya lebih kecil, aku masih menggunakan kusen lama Dan ini sangat menghemat budget Ternyata kusen aluminium bongkaran rumah lama masih dapat kalian pasang kembali Hal yang pertama kalian lakukan adalah merapikan tepian kusen dari bongkaran rumah lama Buang semua sisa tembok yang masih menyangkut Kemudian kalian request tukang aluminium untuk memasang kembali Mereka hanya butuh untuk mengobar ulang dan menambahkan silan pada setiap tepian kusen Nah disini tukangnya kebetulan tidak mematok harga khusus Tapi aku kasih mereka ongkos pasang sewajarnya saja Untuk silannya aku bayar terpisah tentunya Kebetulan satu daun jendela ini kacanya sudah pecah dan otomatis harus diganti Untuk kaca penggantinya aku ambil dari jendela yang tidak terpakai lagi Jadi tetap hemat Karena kalau membuat baru Habisnya bisa 2 jutaan untuk satu jendela ini Setelah pemasangan selesai dilakukan Langkah terakhir adalah aplikasi sealan di setiap tepian Agar mereka kedap udara dan tidak ada celah antara aluminium dan juga temboknya Nah ini hasil akhirnya kusen aluminium lama yang diberdayakan lagi Tetap kece kan hasilnya dan tentunya sangat menghemat budget Jadi untuk area dalam semua kusennya berwarna putih Hanya bagian depan yang berwarna hitam doff Untuk kusen pintu aku pakai yang baru semua Ini 4 inch warna putih Ongkos bahan dan pasang Rp570.000 Nanti tinggal potong sedikit daun pintu lamanya Yang pertama ini adalah pintu lipat Ukuran tinggi totalnya 3 meter yang terbagi 2 Kaca atasnya 50 cm dan tinggi pintunya sendiri 2,5 meter Ada 3 daun pintu yang bisa dilipat sehingga ruangan akan nyambung langsung ke balkon Ini aku dapat harga sudah beberapa bulan lalu ya Lumayan murah harganya Rp4,8 juta Nah untuk daun pintunya sendiri lebarnya sama masing-masing 60 cm Jadi secara keseluruhan lebarnya 1,8 meter dan tinggi 3 meter Cukup puas dengan hasilnya Untuk handle nya sendiri menggunakan handle tanam sehingga tidak terlalu banyak variasi yang terlihat Untuk kacanya menggunakan kaca clear polos ketebalan 5 mm Lanjut yang kedua adalah pintu geser Ini ukurannya lebar 2,4 meter dan tinggi 3 meter Pintu tengah bisa digeser ke kiri dan ke kanan Untuk handle nya seperti ini ya Bawaan dari sananya Sebenarnya bisa request kalau mau yang lain tentunya dengan tambahan biaya Untuk pintu ukuran 3 x 2,4 meter ini aku kena biaya Rp4,5 juta Kita ke bagian akhir, pintu utama dan juga jendela Untuk jendela dorong ikuran tingginya 2,5 dan lebar 1,8 meter Biayanya Rp3,7 juta dan untuk pintunya Rp3,4 juta dengan handle beli sendiri Handle nya harganya Rp320 ribu dengan harga normal Rp500 ribuan Untuk pintunya tinggi total 3 meter dan lebar 1,3 meter Pintu utama dan kaca sampingnya ini sama-sama bisa dibuka Jadi total biaya untuk semua pintu jendela yang baru dan yang lama Termasuk hanya belikusannya saja adalah kisaran Rp19 juta Dukung terus channel ini dengan like, komen dan juga subscribe Jangan lupa share video ini ke sosial media kalian Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya